Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya William di video kali ini sama unboxing ini nih dari top models ya ini Porsche Huni Pigasus punya si Ken Block ya ini kayaknya non-desensi deh ya ini mobil yang punya si Ken Block sayangnya belum sempat kepake sama beliau ya udah meninggal dunia tahun lalu ya udah setahun lebih ya awal tahun lalu deh, kalo gak salah insiden jet ski kalo gak salah ya ya snow ski atau apalah ya ini ya udah gak berasa setahun ya udah cepet banget kayaknya ini ya top model, scale 1.6.4 ini nomor 43, ada logo monsternya di bagian belakang ini ada Huni Gun 43, ya ini kayak logo hantu di bagian bawah ini top model model manufacturer, scale 1.6.4 ini caution and warning all trademarks, red reserve trademark ya emangnya ini license sama ya gak tau juga sih ya ini langsung kita bukain aja ya ini packagingnya tatakan ahlik ya jadi rada berat ini unexpected banget juga sih waktu kasus Ken Block tahun lalu tiba-tiba ada kabar dia meninggal dunia ya sedih juga sih seorang ya bisa dibilang cukup terkenal legend juga eh ini kenapa nih bumpernya kenapa ada warna pink disini nih catnya ya ya ini catnya kok ya muncrat kayaknya catnya kesini ya coba kita bersihin deh bisa dibersihin gak sih ya udah gak bisa udah kering ini kering dan udah nempel ke si splitternya ya ya udahlah ini ya tatakannya akrilik Porsche 911 Huni Pigasus ini top limited edition ya cuman 999 piece dapatnya nomor 875 ini ya mobilnya gimana ya kayak rada gede tapi ya aslinya gede juga gak sih saya enggak ya enggak pernah lihat aslinya jadi enggak tahu ya mobil aslinya memang gede apa enggak ya cuman ya ini kita bukain dulu deh nih tatakannya akrilik jadi bikin berat mobilannya entah berat apa enggak kita bukain aja deh ini harga pre-ordernya kemarin berapa ya saya rada lupa 375 apa ya 375 atau berapa saya rada lupa ini mobilnya juga ya bukan enteng-enteng banget ya kayak racing enggak ya ini die case soalnya ini sasisnya sasisnya die case eh oh plastik sasisnya plastik ya udah satu piece sampai ke belakang gini detail bawahnya udah enggak ada apa-apa ini ban karet nah ini rolling eh ini rolling dong rolling dong kita pinggirin dulu deh kita cobain rolling ini pegangnya harus hati-hati karena banyak pat-pat kayak begini takut patah aja ya ini rolling dong muset dah ini rolling nih posisinya padahal kayaknya ceper juga sih tuh ceper dan bisa rolling tuh rollingnya juga lancar tuh mantep sih ini meskipun license ya tapi ya kayaknya mantep karena bisa rolling rolling juga ini kita lihat detailnya aja untuk detail lampu depannya tampilan depan kayak kayak kodok gimana gitu ya ini tampilan depannya lampu depan udah dari Mika ada sedikit detail dalamnya ini lampu sign yang bagian bawah juga udah dari Mika detail splitter nya ya ini kayak ada corak-coraknya ini cuma sayangnya kena cat disini ini ada warna merah apa ya belum tahu juga ada CSR2 di bagian bawah ada Toyota shorty foam ini ya klip untuk depannya kayaknya ini ada air fan nya disini gede ada monster 43 ini ada air fan juga nih dan bener-bener bolongan ya untuk bolongan si vendor bener-bener ini bisa dilihat tuh bener-bener bolong ya sampai ke dalam ya bukan air fan yang cuman di hitamin doang detail bagian samping eh depannya nih wiper nya terpisah ya hati-hati copot ini kayaknya Pak terpisah juga kaca depan cuman di kalau mobile one nya ini kayak enggak ya nggak ngepas gitu ya nih bisa copot deh jadinya jangan-jangan disentuh dah ini ada logo 43 lagi di atas Ken blog di kiri-kanan di bagian samping ada kuni ke 43 nya ada detail handle pintu juga ada ini puni Pegasus ya jadi digitasi gambar Pegasus di sini ini ada toyota years ban karetnya juga ada logo toyota years itu ada disk breaknya juga di dalam ini notnya warna biru sebelah sebelah kanan juga sama detail sebelah kanannya sama aja ini yang kaca bagian belakang udah ketutup mesinnya ini di belakang ya ini juga ketutup semua juga ada tulisan Hunigan racing division ini ada logo monster CSR2 dan lain-lain ini kenal potnya di sini deh kayaknya ya ini kayaknya kenal potnya untuk wing bagian belakang ya gede ini ada Hunigan dan memang gini apa gimana ya kurang tahu juga itu sih saya udah ga seberapa ingat mobil aslinya cuman ini ada kayak ping ping ini memang memang kayak gitu apa gimana ya kalau yang tahu ya komen aja ya di bawah ini kayak ada untuk air pen bagian wingnya buat apa sih yang enggak bolongan sih mobil ini ada mobil one roti foam juga harusnya ini dari plastik ya harusnya dari plastik ini ada tulisan Hunigan juga di belakang lampu belakang ini udah dari Mika ini ini kayak Hai kayak plastik ya ya kayaknya plastik sih cuma diwarnai chrome doang untuk interiornya sendiri ya ini setir kiri itu ada kelihatan pingnya di tengah detail lain udah enggak ada ya ada roll case nya warna silver dongnya cuma satu detail lainnya udah udah enggak seberapa kelihatan sih ya ya kalau dilihat dari luar awalnya sih kayak gimana sini mobil gede banget terus kayak kayak kodo gimana gitu tapi setelah dibuka nih mobilnya cakep lho Hai setelah dibuka ini mobilnya cakep apalagi bisa rolling kayak ya nilai tambahan plus lagi soalnya ya banyak yang demen koleksi yang bisa-bisa rolling ya ini bisa rolling untuk ini bisa rolling ya kalau kalian temen ini recommended sih tapi ya mungkin harganya ya pas PO mungkin jarang yang PO tapi ya pas ready pasti banyak yang nyari nanti harganya bakal melambung tinggi jadi ya kalau kalian temen ya siapkan budget aja ya kalau kalian temu yang harga PO ya silahkan sikat aja kalau merasa masih di atas itu masih word ya silahkan ya bebas-bebas aja sih ya buat tambahan setelah saya googling ternyata ya memang ini pingin memang ada di mobil asli ya mungkin konsepnya sih huni pigasus kali ya untuk ping kayak kayak catnya muncret kayak gimana gitu ya ini kalau kalian lihat nih liverynya dapet banget detail-detailnya bagus terus di splitter depan coraknya juga dapet tuh corak karbon dan ada corak liverynya juga di side skirtnya juga ini ada corak-coraknya juga dikasih corak karbon dan ada corak si 43 hantunya dan lain-lain ya nih meskipun dari plastik ya soalnya dapet banget ini mungkin buat air fan kali ya dari plastik juga ya ini udah nyatu sama si sasisnya sih ini detailnya dapet di swing bagian belakang juga tuh ada corak-coraknya dapet banget ya di bagian bawah juga ada media transport ada logo monster juga ya ini bb ya kalau dilihat sekilas kayak beli-beli gimana gitu ya ini kalau kalian yang nanya spion kalau nggak salah mobil aslinya juga nggak ada spion jadi ya ini cakep sih ya paling itu aja untuk video kali ini kasih banyak nonton jangan jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya ya bye